Setelah Kejaksaan Negeri Buko Buko, Rabu Siang memusnahkan sejumlah barang bukti hasil tindakan kejahatan yang berlangsung dalam rentan waktu akhir tahun 2020 hingga 2021. Pemusnahan tersebut setelah mendapat kekuatan hukum tetap atau inkrah dari Kejaksaan Negeri Buko Buko. Sejumlah barang bukti hasil tindakan 4 kejahatan di Kabupaten Buko Buko, Rabu Siang dibusnahkan Kejaksaan Negeri Buko Buko setelah mendapat kekuatan hukum tetap atau inkrah. Dengan disaksikan unsur perkopim dan setempat, jumlah barang bukti seperti senjata tajam, HP, pakaian, jumlah alat panen sawit, dan juga barang terlarang narkotika dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan dibakar. Ada pun rincian perkara, 4 tindakan kejahatan tersebut terdiri dari narkotika 7 perkara, pencurian 6 perkara, persetubuhan terhadap anak 4 perkara, serta penganian 3 perkara. Sementara narkotika terbanyak jenis ganja dimusnahkan seberat 314 gram. Kejari Muko-Muko Rudi Iskandar mengatakan pemusnahan dilakukan dalam rangka agenda Tahunan Kejaksaan Negeri Kabupaten Muko-Muko. Tahun ini perkara-perkara yang sudah ikrah, yang sudah mempunyai hukum tetap di akhir tahun 2020 sama 2021, kita laksanakan di tahun 2022. Yang mana perkara-perkara ini sudah ikrah dan harus kita musnahkan. Yang antara lain kita musnahkan narkotika 7 perkara, pencurian 6 perkara, persetubuhan terhadap anak 4 perkara, penganian 3 perkara. Dan narkotika yang paling banyak, pada perkara pertama kebawah Sapril alias Sapinwagiso, yaitu narkotika jenis ganja dengan jumlah 314.07 gram. Terhadap tindakan kejahatan terhadap anak, kejari Muko-Muko rutin menjalankan sosialisasi memberikan pemahaman khusus para pelajar di sekolah-sekolah mengenai tindakan kejahatan yang dapat saja terjadi kepada golongan terbajak tersebut. Dari Kabupaten Muko-Muko, D.I. Rawan, Teper Bungkul melaporkan.